Hasil penelitian menunjukkan bahwa Barombong mulai hadir dalam panggung sejarah kerajaan Goa pada masa pemerintahan Raja Goa ke-11, Karaeng Tumpasi Rikalonna yang menempatkan salah satu benteng pertahanan di wilayah ini. Kau tahu tidak, sampai hari ini, Barombong masih selalu luput dalam sejarah. Sudah waktunya semua orang tahu tentang Barombong. Selain merintis pembangunan sumbo opus sebagai bandar transito yang ramai dikunjungi pedagang-pedagang asing, pada saat itu, Syahrul Lassenlimpot 1995, Karaeng Tumaparisi Kalonna juga merintis pembangunan benteng-benteng di sepanjang pesisir antara lain seperti Benteng Talo, Ujung Pandang, Mariso, Panakuka, Garasi, Galesong, Barombong, Anak Goa, dan Benteng Kali Goa. Salah satu benteng yang memiliki peranan penting bagi kerajaan Goa adalah benteng yang terletak di Barombong. Namun, perannya seolah tenggelam dari kemasyuran benteng sumbo opus dan benteng ujung pandang sekarang dikenal dengan Fort Rotterdam. Pembangunan benteng Barombong dimaksudkan untuk melindungi gapura musuh yang sewaktu-waktu mengintai kerajaan Goa, khususnya ibu kota kerajaan di benteng sumbo opus, serta dalam peristiwa yang sangat monumental adalah Perjanjian Bungaya yang dilaksanakan 18 November memberikan indikasi bahwa Barombong di masa lalu memiliki peran penting baik sebagai arena perang maupun sebagai arena perunding. Barombong sebagai salah satu wilayah yang mendapatkan implikasi dari perang tersebut menjadi alasan penulis ingin menguraikan posisi Barombong sebagai salah satu arena peperangan dan perundingan ketika perang Makassar berlangsung. Peristiwa heroik di Barombong dimulai ketika benteng Galesong direbut dan diduduki oleh pasukan Belanda, Voj, tanggal 29 Agustus mereka lalu menuju ke kampung Batu-Batu sebelah sungai Aeng, guna melakukan persiapan selanjutnya untuk menyerang benteng Barombong.